Ternyata Islam ini tidak hanya hablu minallah, tapi juga hablu minannas. Gemar berinfak teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke berapa? Ayat ke 67, boleh baca sama-sama? Berinfak itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betul gak? Teman-teman tahu doa bisa merubah takdir? Ada satu kisah di zaman Nabi Musa AS, apalagi doa yang diucapkan di malam-malam itu, di saat semua orang tertidur. Pada zaman Nabi Musa AS, ada seorang ibu yang setelah bertahun-tahun menikah belum dikaruniai anak. Kata ibu tersebut, wahai Nabi Musa, kau bisa bicara kepada Allah, sampaikan kepada Allah aku ingin punya anak. Belasan tahun menanti anak gak punya anak. Maka Nabi Musa AS bertanya dan berbicara kepada Allah, ya Allah berikanlah wanita ini seorang anak. Kata Allah gak bisa, wanita ini ditakdirkan mandul, gak bisa punya anak. Beberapa tahun berikutnya, wanita ini datang ke hadapan Nabi Musa AS, membawa seorang anak. Kata Nabi Musa, ini anak siapa? Kata ibu tersebut, ini anak saya. Kata Nabi Musa, bagaimana mungkin kau memiliki seorang anak padahal engkau ditakdirkan mandul. Maka Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, ya Allah apa ini? Engkau mengatakan ibu ini adalah seorang ibu yang mandul, mustahil punya anak. Tapi kenapa bisa punya anak? Kata Allah SWT, karena doa yang dipanjatkan berulang-ulang pagi, siang, malam, setiap saat dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Allah kabulkan doa itu teman-teman semua. Allah kabulkan doanya. Kenapa? Dia tidak berputus asa dalam doa-doanya. Apalagi doa yang teman-teman ucapkan di sepertiga malam terakhir. Saat ini, di antara kita semua, bahkan mungkin semua di antara kita, punya persoalannya masing-masing. Engkau ingin minta tolong kepada Allah, kenapa enggak bangun sholat malam untuk angkat tanganmu berdoa? Dan jangan sekali-kali kau mengatakan, aku sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan, ya Allah. Kata Rasulullah, itu orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah hendak mengabulkan sebentar lagi, kenapa engkau berhenti dalam doamu? Teman-teman lihat, dalam surah Maryam, kita lihat Nabi Zakaria AS, surah Maryam itu surah ke-19 dalam Al-Quran. Lihat, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria AS itu adalah seorang Nabi yang sudah tua rentah, istrinya mandul. Tapi apa kata Nabi Zakaria AS, teman-teman lihat dalam surah Maryam, ayat ke-3 sampai ayat ke-4. Ini berkaitan dengan kiamulail yang di dalamnya ada doa. Ciri orang-orang sholih enggak pernah ninggalin kiamulail dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Karena dia tahu, enggak mungkin menjalankan kehidupan ini tanpa pertolongan Allah. Dan kekuatanmu, senjata-mu ada dalam doa-doamu yang kau panjatkan kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan. Nabi Zakaria AS sudah tua puluhan tahun berdoa, bukan setahun dua tahun teman-teman semua. Nabi Zakaria AS puluhan tahun berdoa, apa kata Nabi Zakaria dalam surah Maryam, ayat ke-3 sampai ayat ke-4. Nabi Zakaria mengucapkan, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sungguh tulangku ini telah lemah, ya Tuhanku, sungguh kepalaku ini telah dipenuhi oleh uban-uban. Rambutku ini sudah memutih, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Apa maksudnya? Puluhan tahun aku berdoa ya Allah, enggak pernah aku kecewa. Walaupun kau belum kabulkan doaku, enggak pernah aku berhenti dalam doa-doaku. Wahai Allah, itu kata Nabi Zakaria AS yang akhirnya teman-teman lihat, Nabi Zakaria AS pada akhirnya dikarunai anak. Ketika istrinya sudah tua dan mandul, enggak ada yang mustahil bagi Allah SWT, bangun di solat malammu. Bangun walaupun hanya dua rokaat saja, dan kau saksikan banyak dalam kehidupanmu akan ditolong oleh Allah SWT. Kenapa enggak bangun? Enggak perlukah kepada Allah SWT? Kenapa enggak bangun? Kenapa malas untuk bangun? Kehidupanmu susah, kehidupanmu tidak mudah. Hanya Allah yang bisa menolong kehidupanmu. Maka teman-teman sekalian, solat malam ini sangat utama setelah solat wajib tentunya. Karena solat malam ini adalah solat yang dimana kita bisa khusyua. Kita berdua-duaan dengan Allah SWT. Kesibukan kita berkurang dari hiruk pikuk dunia. Solat malam ini dilakukan pada saat semua orang beristirahat. Solat malam ini bagi sebagian orang mereka memilih untuk tidur dibandingkan dengan bangun untuk solat malam. Solat malam berat, sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi ciri orang-orang salih, engkau ingin mencapai cita-citamu. Tema kita pada hari ini, mencapai cita dengan cinta. Gimana bisa mencapai semua cita-cita tanpa melibatkan Allah di dalamnya teman-teman semua. Maka ingat tadi, doa bisa merubah takdir dan doa itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bangun, bangun teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Muzammil ayat 1 sampai 4. Apa kata Allah SWT? Ya ayuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Semalam kau berselimut. Bangunlah. Dikatakan berikutnya. Bangunlah pada sebagian malam untuk sholat. Bangun teman-teman semua. Ayat tersebut dilanjutkan. Bangun untuk sholat malam separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit lagi. Dan bacalah Quran dengan tartil. Waratilil Quranat tartila. Bangun. Bangun. Dan kau akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Yang sakit bisa tiba-tiba sembuh. Yang tadinya gak kelihatan masa depannya. Langsung tiba-tiba Allah berikan bisa saja. Namun ingat Allah mengabulkan doa dengan tiga cara. Cara yang pertama Allah kabulkan langsung saat kau minta. Cara kedua Allah kabulkan dengan cara mengganti dengan yang lebih baik. Cara ketiga semua doa-doamu adalah bagian dari ibadah. Dan akan mendapatkan pahala di hari akhir. Bangun. Bangun teman-teman semua. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing. Betul? Gak ada orang gak punya ujian. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Allah pasti mengujimu. Kadang-kadang dengan takut. Pernah takut gak dalam kehidupan? Pernah? Waktu saya lihat ibu saya di depan mata saya dalam keadaan bernafas yang akhirnya berhenti nafas. Saya sangat takut. Kadang-kadang kita lihat orang tua kita sakit, kita sangat takut. Kadang-kadang kita lihat perbusuhan di depan mata kita, kita sangat takut. Kadang-kadang kita kesulitan ekonomi, kita sangat takut. Allah uji dengan ketakutan. Dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka cara untuk menolong kehidupanmu adalah dengan memperbanyak doa. Semua perkataanmu adalah doa. Boleh gak setiap lisan yang keluar dari bibir kita, semuanya yang baik-baik termasuk di dalamnya adalah doa-doa. Boleh teman-teman sekalian? Gak ada tuh lisan di masjid ini, orang-orang yang berada di masjid ini gak ada lagi lisan yang mengolok-olok orang lain. Sampai hati kita mengolok-olok orang lain. Sampai hati kita merendahkan orang lain teman-teman sekalian. Kita ini siapa? Orang yang kita olok-olok mungkin lebih baik dibandingkan dengan diri kita di hadapan Allah SWT. Kita gak mau jadi orang begitu. Lisan kita terlatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Setelah tadi ciri-ciri orang sholih adalah tawadu rendah hati, dia sholat malam. Kemudian dia selalu doa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahannam. Ciri yang keempat adalah dia gemar berinfak. Ternyata Islam ini tidak hanya hablu minallah tapi juga hablu minannas. Gemar berinfak teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke berapa? Ayat ke 67. Boleh baca sama-sama? Berinfak itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mampu. Tapi orang-orang yang mau. Betul gak? Gak harus nunggu jadi orang kaya baru berinfak. Betul gak teman-teman semua? Allah gak lihat nominalnya. Allah lihat keikhlasan dirimu. Ternyata Masya Allah Islam ini ya tidak hanya mengatur hubungan hablu minallah, tapi juga hablu minannas. Infak yang kau berikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Lillah karena Allah. Ada orang gak ada orang dipuji, gak dipuji, dicacimaki. Sama perbuatan yaitu ikhlas. Maka ciri orang-orang salih berikutnya gemar berinfak. Kita baca sama-sama dalam surah Al-Furqan ayat ke 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dan termasuk Allah subhanahu wa ta'ala yang salih ini. Ialah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya. Maka dia tidak berlebihan. Untuk dirinya sendiri dia tidak berlebihan. Tidak berhambur-hambur. Dan tidak kikir. Kalau untuk berinfak di jalan Allah, dia tidak kikir. Teman-teman tahu gak ada ceritanya orang infak langsung jatuh miskin. Ada gak? Coba kita tanya Pak Lutfi. Atau tanya para pengusaha hebat lainnya. Kenapa bisa sukses? Salah satunya karena sedekah. Percaya gak? Percaya gak? Percaya. Dalam surah Al-Baqarah 261. Teman-teman lihat. Janji Allah. Orang yang berinfak di jalan Allah. Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke 261. Teman-teman lihat disitu. Supaya teman-teman termotivasi. Untuk tidak jadi orang kikir, pelit, pedit. Sodakoh. Sodakoh terbaik untuk keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri fakir, miskin. Sodakoh terbaik untuk keluarga sendiri. Baru kita memberikan sodakoh untuk yang lain-lain. Sodara kita di Gaza Palestina saja. Sampai hari ini masih berada dalam situasi perang. Teman-teman masih lihat video-videonya? Kalau mau share, share itu. Teman-teman kita yang ada di Palestina. Supaya gak lupa. Dengan teman-teman kita yang ada di Gaza Palestina saja. Sana. Dan kita bisa melakukan dengan sodakoh. Salah satu caranya. Sodakoh untuk mereka. Kita gak mungkin bisa bersama dengan mereka disana. Tapi sodakoh. Teman-teman saya punya guru. Guru Quran saya. Orang Gaza Palestina. Tinggal di rumah saya. Sehingga setiap hari kami sering membicarakan perkembangan terupdate. Teman-teman kita yang ada disana. Saat ini sudah menyentuh 27 ribu orang mati syahid di Gaza Palestina. Mereka orang-orang saya melipir sedikit ke Gaza Palestina boleh ya. Dalam ceramah saya saya akan menyentuh sedikit tentang Gaza Palestina. Supaya kita ingat di pagi hari ini. Tentang mereka yang masih berjuang sampai hari ini. Teman-teman semua. Beri sodakoh kepada mereka. Silahkan teman-teman semua. Untuk menunjukkan kau peduli kepada mereka. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-60. 7 tadi dikatakan bersoda kau berinfak. Dan infak yang kau berikan bukan jumlah nominalnya. Melainkan keikhlasan dirimu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 261. Ini semangat untuk dirimu berinfak. Jangan pelit, jangan medit, jangan kikir. Karena syaitan akan mengatakan. Enggak usah sedekah engkau sendiri masih kurang. Enggak usah sedekah engkau sendiri masih memerlukan keuangan ini. Itu was-was dari syaitan. Tapi Allah SWT menjanjikan. Ya'udzubillah himna syaitanurajim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas. Allah maha mengetahui. Jadi ciri-ciri orang salih berikutnya. Infak. Bersodakoh. Kepada siapa? Orang terdekat lebih utama. Setelah orang terdekat engkau tolong baru orang-orang di luar sana. Termasuk teman-teman kita di Gaza Palestina sana. Maka kalau engkau ingin berkoar-koar di sosial media, ramai di sosial media, ramaikan teman-teman kita di Gaza Palestina. Mereka para jurnalis mengambil berita dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kita hanya sekedar share saja teman-teman semua. Jadi itu salah satu dakwah yang bisa kita lakukan. Kalau gak bisa sedekah setidaknya share berita-berita itu. Sehingga orang-orang masih terbangun. Dan masih aware. Masih ingat. Dengan teman-teman kita di Gaza Palestina sana. Yang menjaga masjid kita. Masjid Al-Aqsa. Berikutnya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 68. Ini juga saya mau bahas agak panjang sedikit. Ciri-ciri orang salih berikutnya adalah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Dengan sembahan yang lain tidak musyrik. Tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang zina. Karena dekat dengan kehidupan muda-mudi. Allah tidak pernah mengatakan jangan berzina. Allah katakan jangan dekati zina. Walatakrabu zina. Inna hukana fahisha wasa'asabila. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina. Jangan dekati zina. Memandang kepada yang bukan mahram. Dengan pandangan syahwat adalah mendekati zina. Tangan menyentuh. Kepada yang bukan mahram dengan syahwat adalah mendekati zina. Kaki melangkah ke tempat. Yang bukan mahram dengan syahwatmu itu adalah mendekati zina. Dan semuanya nanti akan terbukti dengan kemaluanmu. Nanti ujungnya ke situ. Tapi semuanya step by step. Teman-teman semua. Maka ciri orang-orang salih adalah. Dia menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Saya mau cerita satu kisah lucu. Boleh? Ada satu teman cerita pada saya. Mbak Oki. Tolong dong nasihatin saya. Saya ini ikut satu pengajian. Ini cerita nyata teman-teman sekalian. Beliau cerita. Ketika ikut pengajian. Masya Allah. Ustadznya luar biasa. Bikin saya dredek katanya. Bikin saya deg-degan. Kenapa memangnya? Kan ada ya ustadz-ustadz yang ganteng-gantengnya luar biasa. Yang wibawanya luar biasa. Saya kata beliau gak konsentrasi. Kata beliau. Gimana mau denger cerama sayangnya aja gak konsentrasi. Terus saya katakan yaudah gak usah ngeliat. Nunduk aja atau jauh di belakang gitu untuk denger. Gak bisa. Dengar suaranya aja deg-degan juga katanya. Apa dong caranya? Solusinya? Kemudian saya katakan pengajian kan gak cuma satu. Cari pengajian yang lain ya. Supaya bisa fokus dalam belajar. Ini cuma satu cerita saja ya. Cerita lucu saja. Yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita teman-teman semua. Bagaimana sang ibu ini betul-betul ingin belajar sungguh-sungguh. Namun ketika dia tahu ada hal yang mengganggu konsentrasinya beliau langsung ganti. Langsung pindah pengajian. Jadi untuk teman-teman semua. Katanya disini banyak sekali gen Z. Katanya disini banyak sekali muda-mudi. Coba yang 30 tahun ke bawah boleh tunjuk tangan. Oh banyak. Oke. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Teman-teman semua. Di usia-usia muda dan paling rame pembahasan biasanya pembahasan soal cinta. Betul? Saya mau kasih tahu sedikit perkara cinta ini. Siapa disini yang lagi jatuh cinta? Coba tunjuk tangan. Yang lagi jatuh cinta. Gak ada yang ngaku. Malu ya? Atau datang kesini sebenarnya ada gebetannya disebelah sana mungkin. Teman-teman saya mau kasih tahu. Jatuh cinta itu salah atau tidak? Gak salah. Karena jatuh cinta pemberian dari Allah SWT. Andaikan orang yang jatuh cinta boleh milih. Mungkin dia gak milih jatuh cinta. Saking menderitanya menahan rindu. Betul gak? Siapa yang lagi jatuh cinta? Gak ada yang ngaku. Teman-teman tahu kisahnya Layla Majnun? Tahu gak Layla Majnun? Bagaimana kisah Layla Majnun? Nih. Semangat sedikit pagi-pagi. Bahas tentang cinta sedikit. Sebelum kita bahas yang lain-lain. Ciri-ciri orang soleh. Layla Majnun. Majnun ini nama aslinya Kois. Ya teman-teman semua. Kemudian kenapa dia bilang Majnun? Gila. Karena dia gila dengan cintanya. Majnun sangat mencintai Layla. Begitu pula sebaliknya. Namun mereka dipisahkan. Orang tua Layla memisahkan mereka. Layla tidak boleh bertemu dengan Majnun. Dengan Kois ini. Apa yang dilakukan oleh Kois? Orang yang sedang jatuh cinta ini bisa melakukan apapun. Orang yang jatuh cinta lagi makan, kepikiran, lagi mandi, kepikiran, lagi tidur, kepikiran, lagi belajar, kepikiran, lagi ngafalin Quran. Kadang-kadang itu wajah ada di lembar-lembar ayat suci Al-Quran kita. Kadang-kadang orang jatuh cinta begitu. Menderita enggak? Menderita. Makanya obat orang yang jatuh cinta adalah menikah. Obat orang yang jatuh cinta. Tapi kalau belum bisa menikah dengan berpuasa. Untuk menahan dirimu. Bagaimana kisah Majnun ini teman-teman semua? Selalu mencari kabar tentang Layla. Bahkan pada satu ketika sampailah dia di rumahnya Layla. Apa yang dilakukan oleh Majnun dan yang dilakukan oleh Kois ini? Memeluk rumahnya Layla. Memeluk tembok rumahnya Layla. Kata orang-orang Majnun kamu gila. Kamu gila. Masa memeluk tembok? Apa kata Kois? Apa kata Majnun? Aku bukan memeluk tembok. Aku bukan mencintai tembok ini. Namun aku mencintai sang pemilik rumah ini. Sang pemilik tembok ini. Orang-orang kalau jatuh cinta. Ngelihat rumahnya aja udah bahagia. Bener enggak? Ngelihat sendalnya aja udah bahagia. Ya teman-teman sekalian ya. Bener kan ini yang terjadi kepada Majnun. Cintanya membuat dia sangat tersiksa. Sampai akhirnya singkat cerita. Suatu ketika dikabarkan Layla meninggal dunia. Majnun datang ke kuburnya Layla. Dan menangisi tentang cintanya yang sudah tiada. Dan akhirnya Majnun pun meninggal dunia di situ. Singkatnya begitu. Ini dahsyatnya orang-orang yang jatuh cinta. Makanya cinta ini dikatakan sebagai sebuah penyakit cinta. Kalau engkau tidak mampu untuk mengontrolnya. Di ayat Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Ya Allah disebutkan. Orang-orang salih itu dia tidak berzina. Makanya banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan. Bagi mereka-mereka yang mampu menjaga dirinya. Ya Allah berikan ganjaran luar biasa. Teman-teman ingat. Ada tujuh golongan orang yang dinaungi di padang mahsyar. Siapa mereka? Pemimpin yang adil. Pemuda-pemudi yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang bertemu dan berpisah. Membenci dan mencintai karena Allah. Orang-orang yang ketika diajak berzina. Dia katakan. Tidak. Aku takut kepada Allah SWT. Kenapa? Karena susah. Kalau kita sudah cinta pada seseorang. Ketika ada kesempatan untuk berpisah itu tidak mudah. Maka Allah SWT memberikan pertolongan kepada orang yang ketika ada kesempatan dia mengingat Allah. Maka Allah naungi dia di padang mahsyar. Karena tidak mudah. Orang yang sama-sama saling cinta. Ada kesempatan untuk bersama. Dia tinggalkan karena takut pada Allah. Tidak mudah. Termasuk juga tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT adalah. Orang yang bersedekah lillah. Dan orang yang menangisi. Dosa-dosanya. Mengalirkan air matanya. Karena Allah SWT. Itu termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Teman-teman ingat. Ada kisah dalam hadis surat mutafakuni alaihi. Ada tiga orang yang masuk ke dalam pintu. Masuk dalam gua. Terjebak dalam gua. Batu itu yang sangat besar menutup pintu gua. Lalu siapa yang bisa menolong mereka? Tidak ada. Mereka melakukan wasilah. Amal kebaikan mereka. Supaya Allah mengabulkan doa mereka. Jadi boleh. Wasilah amal sholih kita. Untuk doa kita dikabulkan oleh Allah. Salah satu orang menyebutkan. Ya Allah. Saya pernah mencintai seseorang. Ya Allah. Dan dia mencintaiku. Ya Allah. Dan ada kesempatan kami bersama. Ya Allah. Namun aku tinggalkan dia. Karena engkau. Wahai Allah. Susah enggak? Susah. Susah enggak teman-teman semua? Susah. Makanya orang putus cinta. Kalau udah cintanya luar biasa. Lihat teman-teman. Kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa. Ada banyak kasus-kasus. Karena putus cinta. Maka teman-teman sekalian. Kembali kepada hadis tadi. Maka apa yang terjadi? Allah mendengarkan orang ini. Allah geser batu. Karena Allah tahu. Meninggalkan orang yang kita cintai. Karena takut kepada Allah. Tidak mudah. Tidak mudah. Makanya teman-teman yang saat ini masih berhubungan atau berpacaran. Bisa pilih jalan ini. Kalau mau ditolong oleh Allah SWT. Udah tahu kan cara memutuskan kekasih seperti apa? Salat malam dulu. Supaya punya kekuatan. Karena kalau enggak nanti enggak punya kekuatan. Ya. Selamat menikmati.